Hai Hai ini aku bakal membuat bed design terkeren DMJP ini spoiler aja oke dan itu spoiler nya dan yang belum apa ya intronya langsung saja kalau gitu jangan lupa go Oke jadi media spoiler fullnya Kenapa gue buat kayak cinematic-cinematicnya jelas karena biar kalian bisa ngeliat jelas Oke pertama kalian taruh blok setelah seperti ini dan gua dan ke kanannya seperti yang begini dan ke kanan-ke kanan lalu koncet woi nah dan setelah ini kalian taruh wakleng poin seperti itu nah kanan nah kiri maksudnya dan ulangin sampai seperti ini cuy oke dan kita taruh lagi oke setelah jadi seperti ini kalian tinggal menggulangi lagi dan menaruh-naruh orak wakleng seperti itu dan jadi seperti kotak Oh ya B2 ini gue buat yang apa namanya dua yang buat tempat dua orang ada yang tadi satu nah cuman gede yang ini dua menaga sedanglah dan dan aku ingin melanjutkan pembuat ini sampai selesai biar aku mengkiri video ini dengan tenang dan makanya beri like dan subscribe bantu channel ini ke 1000 subscriber dan oke setelah masih jadi seperti ini dan kalian tinggal tambel di tengahnya tuh pakai wakleng semuanya ya Nah oke biarkan aku menambil semua ini dengan wakleng dan mungkin setelah sudah dan sekarang ikutin aku lagi dan aku bakal menaruh fans di setiap sudut yang tadi kita naruh pleng nah seperti ini dan tingginya itu tiga coy ya 123 123 123 123 oke ini sorry banget nih ada suara motor dan speaker karena di masih aja mbak ya sekitar isa dan ya belumin kalau berisik nah Mari biarkan ku lanjutkan untuk menaruh bener-bener ini di setiap sudut fans agar terlihat bagus dan oke taruh lagi dan ini btw kau ini kalian juga membutuhkan banyak banner yang pasti dan ini setiap penernya itu tiga coy dan setelah selesai seperti ini dan kalian harus enggak harus sih taruh wakleng disini nah dan kalian semua apa sih bikin ngiterin pakai stir aduh bahasanya ngajar sempat ngiterin semuanya pakai stir biar bagus ya kan biar bagus aja coy oke oke dan oke satu lagi satu dua tiga empat ancurin taruh nah setelah seperti tengahnya itu kasih root apa sih namanya nih blaze blaze bukan ah pokoknya root nah setelah kalian sudah taruh-taruh apa sih namanya nih enroot ya atau semacamnya semacamnya di atasnya kalau sudah kalian tinggal kasih karpet aja coy oke dan kasih karpet biar eh biar bagus biar dari atas kayak keren dan kenapa gua pakai bless root karena gua enggak mau masang lampu lagi karena blaze root itu juga terang dan jadi why not gitu ya Nah setelah kalian sudah memasang-masang yang bless root dan usahainya sekalian kalian udah rapi atau belum dan sekarang silahkan kalian menaruh fans dekat pinggir-pinggir dan ini menunjukkan bahwa ini bagian kasur oke kalau sudah kalian tinggal menaruh kasurnya saja dua seperti ini dan terserah kalian sesunannya seperti apa dan aku akan membuat kesusunannya seperti ini agar terlihat modern modern gitu ya kan sesuai di judulnya cuy oke dan disini aku akan menaruh blok squad dan yang mana ini membuatku senang karena enggak terlalu senang sih karena warnanya yang menyatu dengan bed dan jadi kenapa tidak dan aku juga memakai karpet warna putih untuk menyatu dengan banner bed dan blok of words dan kenapa aku menaruh ini apa Aduh menaruh V Aduh trapdoor lu sedikit tumpah bodo amatnya diket dan ya biar kelihatan ada kayu-kayunya gitu di putih-putih ini biarnya kosong juga nah kalau sudah seperti ini kalian juga boleh mengapain ya gue juga lupa mau nambahin apa lagi dan oke ternyata sini dihancurin lupa oke dan kalau sudah kalian juga bisa menambahin pohon atau semacamnya dan gue juga mau nambahin pohon dan itu dia skin gua yang paling ganteng ya lebih gelap dan kalian bisa menaruh pot sudi sebelah sini kayak kali ya di sebelah sini dan taruh apaan gitu dan juga gue pengen naruh pohon ya kan dari batangnya tuh endroot ya batangnya endroot biar kayak pohon ajaib gitu ikan dan gue juga kenapa pakai jungle nih atau apanya apa gue namanya biar kayak ada ada buah gitu kan kayak di jungle tuh kayak ada abis ini kuning-kuning kayak gini nih Nah itu tuh seperti buah cuy teksturnya cuy dan gua demen banget sama teksturnya dan mungkin sudah jadi seperti ini simple dan mungkin ini juga bisa lihat bisa buat di survival kalian dan mungkin aku akan mengasih bonus untuk apa sih tempat tidur kali ini karena aku sudah membuat dua dan yang terus sendiri dan yang kedua dan aku akan membuat bonusnya untuk kalian semua untuk kalian semua dan mariku bersihkan inventory ku dulu dan aku mengambil barang-barangnya dulu dan biarkan aku akan skip untuk di video ini oke setelah gua selesai mengambil barang-barangku dan aku akan membuatnya dan juga harus menaruh dua betis ini dan dua empat opleng disini dan yang warna-warna hitam dan ini enggak rasis ya karena aku suka warna hitam putih ya dan lupa lupa naruh karbet nah dan selesai ini kalian bisa taruh endroot deket sisi-sisi opleng absi pleng-pleng gitu lembut amat dan kalian mungkin naruh dua kali oke tiga coba ya gua bakal naruh tiga endroot apakah bagus atau tidak worth atau tidak biarkan aku saja mencobanya jangan kau dan sekarang aku akan mencobanya untuk menaruh stir oh ya aku lupa membawa segera aku tadi juga sudah coba membuatkan hasilnya itu jelek sekali dan makanya aku hapus dan sekarang kalian bisa menaruh stir dan mengalami endroot ini kalau sudah seperti ini dan kalian bisa menaruh endroot di tengah-tengah seperti tadi dan menaruh atasnya di wall kasih wall Oke dan suara motor lagi waklah oke dan pembuatan bednya sudah selesai kalau gitu Mari aku berikan aku kalau untuk video ini untuk mengekili dengan santai dan oke aku lupa aku akan menaruh wallnya disini di sekelilingnya dan setelah kalau sudah Mari biarkan aku kalau sing untuk menikmati akhir video ini dengan enak dan mungkin kalian beri like komentar subscribe kalau itu aku akan sekarang kalau sih untuk kalau singnya oke oke mungkin segini dulu untuk pembuatan bednya kalau gitu jangan berlike komentar subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati